Selamat datang di channel resmi RKO Visual Store Kali ini kita akan membahas X-Display dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 3 Ini bukan baru dan ini bukan 7 Bukan baru dan bukan second ya, melainkan X-Display Seperti apa X-Display dan lain sebagainya akan kita bahas dalam video ini Jadi gak usah lama-lama para Xiaomi lovers langsung aja kita cek Oke, ini di X-Display X-Display kita jelaskan singkat Jadi X-Display itu adalah handphone yang dipanjang di mall-mall Biasanya atau di store Xiaomi Ataupun di store-store resmi Kemudian X-Display itu dicoba, dites dulu Begitu udah oke, nanti si pembeli akan melakukan transaksi Setidaknya, tapi dia akan mencoba dulu melihat dari spesifikasi dan fungsional dari handphone yang akan dia beli Tetapi X-Display itu sendiri yang kita jual tidak semuanya sudah dipanjang Melainkan banyak juga stock Jadi sangat beruntunglah Anda kalau membeli X-Display yang masih belum pernah dipakai Tapi rata-rata kita pukul rata kemudian dari semua X-Display itu kita simpulkan 98% tingkat keputusannya Dan contohnya seperti ini barangnya Jadi kita disini akan menjelaskan secara singkat saja untuk spesifikasinya Melainkan secara retailing Jadi kalau Anda beli handphone Redmi 3 ini di RK Official Store Dengan kategori X-Display datangnya di rumah Anda setelah transfer dan sebagainya Seperti ini Langsung kita cek penampakannya Yang pertama Anda akan mendapatkan Karena X-Display itu sendiri adalah garansi resmi Ada stiker TAM disini Tetapi kita tidak menjamin ada TAMnya disini Karena hanya stiker bisa dilepas Yang kedua di belakangnya adalah garansi resmi Melainkan hanya satu Hanya tunggal yaitu distributornya hanya R aja ya Kalau untuk tipe-tipe terbaru X-Displaynya disini ada PT SAT ya PT SAT usah bersada Diperuntukkan buat PT R aja ya Kalau dulu ini Ini agak termasuk dulu Ini PT R aja saja Tidak ada PT SATnya disini Oke jelas ya disini PT SAT Dan spesifikasinya pastinya menggunakan bahasa Indonesia Karena garansi resmi Kalau garansi distributor dia tidak menggunakan bahasa Indonesia Melainkan bahasa China Kalau ini garansi resmi jadi lengkap Kita langsung bahas spesifikasi singkatnya untuk Redmi 3 Oh iya kenapa Redmi 3 Tidak Redmi 3 Pro dan tidak Redmi 3S Oke Sekarang kita klarifikasi bahwa untuk Redmi 3 Xiaomi Xiaomi resmi ya Xiaomi resmi maksudnya TAM R aja ya Hanya mengeluarkan seri Redmi 3 saja Tidak menggunakan embel-embel Pro maupun S Redmi 3 tanpa ada Pro dan tanpa ada S Kalau Pro dan S itu keluarnya distributor Oke Untuk spesifikasinya sama kurang lebih Dan ini spesifikasi Redmi 3 Pro versi resminya Tanpa embel-embel S dan tanpa embel-embel Pro Redmi 3 maksudnya Oke kita lihat langsung Jadi untuk layarnya ukurannya 5 inch Kemudian kamera belakangnya ukurannya 13MP Kita bisa nyontek di sini Kamera depannya 5MP Baterainya luar biasa Pada saat itu sudah paling tertingginya yaitu 4000 mAh Atau 4100 itu maksimal kemampuannya Tapi ya untuk isinya kurang lebih 3800 sampai 4000 Kemudian ada sensor sidigari atau fingerprint Jadi tanamkan di situ dan bahannya belakangnya full metal Apa lagi ya Fast charging Oke Untuk fast charging fastnya sudah fast charging Tetapi untuk portnya masih belum USB type C Masih USB tipe biasa Atau tipe B Karena ini masih keluaran dulu Nah disini tidak 2.0 masih USB nya bukan 3.0 Dan kemudian ini ada barcode tidak main-main Ini barcode sungguhan Jadi kalau Anda scan disini Akan mendapatkan informasi penting Berupa informasi langsung Dari Xiaomi nya Berupa spesifikasinya QR kodenya disini Ini garansi-garansi distributor Tidak akan dapat Anda scan Hanya barcode palsu Hal ini barcode asli Oke langsung kita ke unit Tidak usah lama-lama Kita lihat di dalamnya unit seperti apa Yang Anda dapatkan Kalau Anda beli X-Display Bukan baru dan bukan second Oke kita lihat Kedua-duanya boleh Kita akan buka Kedua-duanya Oke Oh iya jadi dusnya Dusnya juga akan Anda dapatkan seperti ini Rata-rata masih ada sisa plastiknya Sisa-sisa ya Tapi tidak ada segel Maksudnya sudah kita buka Plastiknya Emang tidak ada segel sih disini Antara plastik dan dusnya ini Tidak ada segel Tapi artinya Sudah kita buka dusnya Seperti ini kondisinya Jadi akan mendapatkan sisa plastik saja Oke kita ambil satu Lalu berbedanya di mana ya Kalau saya beli distributor dan resmi Silahkan Anda cek di video kami Sebelumnya sudah ada Berbedaan hampir resmi dan distributor Untuk dari bag dengan dusnya Untuk dari produknya Apa berbeda yang mencolok Yang mencolok hanya kualitas Kualitas pastinya berbeda Walaupun desain, bentuk semua pasti sama Tetapi kualitas yang berbicara disini Yang pertama kualitas banyak lah ya Dari layar, dari kamera, dari suara Dari ketahanan baterai Pastinya akan berbeda garansi resmi dan distributor Oke Dan untuk distributor sendiri itu 50-50 Tidak full 100% dia masih baru Sudah bahkan banyak yang sudah direkondisi Sama pihak distributornya Kalau untuk resmi sudah pasti semuanya original Tidak ada yang direkondisi Bahkan untuk sparepartnya pasti original Kalau untuk distributor kita tidak tahu Walaupun alam bisa jadi sparepart yang biasa Kita lihat langsung dari fisik X-Display Yang kami tawarkan Kita lihat langsung dari fisiknya Seperti ini kondisi mulusnya Oke kita keliling Dari sebelah kanan Kemudian samping kanan Habis itu kita posisi bawah Bisa Anda lihat dari samping bawah Oke kita lihat sebelah kiri Di sini ada simnya Dual sim ya Sudah pasti dual sim dan 4G LTE Oke Dual sim Oke bagian atas Wah ada sensor ini bisa buat remote Remote Oke Dari fisik seperti itu Dan kalau untuk X-Display kita ada ciri khas khusus Yaitu akan kita kasih plastik seperti ini Sepertinya kasih plastik bukan kita ya Langsung dari era jayanya Era jayanya supply ke kami Dan kami jual lagi Banyak jumlahnya Masih banyak Tenang saja Nah itu kondisi fisik Dan sparepart Eh sorry bukan sparepart Aksesoris maksudnya Aksesorisnya kan kita lihat Untuk dari fisik tidak akan berbeda Tetapi kualitas Kembali lagi kualitas Ada harga ada kualitas Itu yang akan membedakan Sebenarnya kalau untuk barang ini barunya Itu ada garansi tambahan Yaitu baterai ini garansi 6 bulan Dan untuk chargernya Nantikan kita bahas ini Garansi juga ada 6 bulan Kalau untuk baru Kalau untuk seperti ini X-Display Tidak ada garansinya Hanya unit ini kita semua garansikan Selama 1 minggu Kenapa seperti itu? Karena tenang saja Anda sudah ada servisnya di seluruh Indonesia Ya kan? Karena ini bukan baru Dan bukan second Kalau mau yang garansi full Ambil yang baru Dan disini ada buku panduan Plus SIM ejector Dan SIM ejectornya juga Tidak hanya sekedar SIM ejector yang main-main Artinya yang biasa-biasa saja Semua itu kembali Tidak ada harga Ada kualitas Emang akan fungsinya Mending yang biasa Ya silahkan Tetapi kalau Anda yang perfeksionis Yang menginginkan original Semuanya ini adalah solusinya X-Display Dan disini Walaupun Kalau yang biasa Anda dapatkan Misal di Garansi distributor Pasti gepeng ya Bepeng Tajem lagi Kalau ini enggak Ini tidak tajem Dan ini bulat Agak membulat Tidak tajem Dan disini ada logo D Itu ada D nya Bisa lihat ya Ada D disini Berbeda Sangat pastinya berbeda Itu adalah salah satu ciri-ciri Artinya kenapa kami menegaskan Kalau distributor dan resmi Supaya apa? Supaya kita sama-sama paham Dan kalau bisa sih Beli yang resmi saja Itu saran kami Karena untuk resmi itu Uangnya masuk ke devisa negara Kalau untuk distributor Ya masuk ke pengusahaannya saja Jadi tidak masuk ke devisa negara Untuk penjualan Dari smartphone Kita lanjut ke Charger Charger untuk distributor dan resmi Dan pastinya tidak akan berbeda Bentuknya pun kayak gini-gini juga Sama Tidak ada berbeda Dan tapinya QR kode yang disini Bisa Anda scan Itu sesuai Ini bukan QR kode Lebih biasa Benar-benar Real Itu berbedanya Terus kemudian Untuk chargernya Pastinya lebih berat Beda dengan yang distributor Ini lebih berat Bahannya lebih berat Lebih kokoh Dan disini kapasitasnya sudah pasti 2A Sesuai dengan baterainya yang gede 4000 mAh Kita lihat disini Sudah 2A kapasitasnya Oke 2A Intinya kualitas lagi yang berbeda Ini pasti original Beda sama distributor Kita tidak menjamin originalnya Untuk iStorage Dan ini belum dipakai Sudah pasti original Ini belum dipakai Tidak jamin belum dipakai untuk iStorage Apalagi ya Mungkin cukup itu aja Kalau untuk dari Fisik dan sebagainya Kalau spek Anda bisa lihat di Lebih bagusnya di situs Xiaomi Jangan di situs lain Dan ini contoh barang-barangnya S-Display Mungkin cukup itu aja Sampai disini video kita Sudah durasinya cukup lama Kalau Anda mau yang apa Kalau Anda mau bertanya Silahkan di kolom komentar Atau mau menambahkan Silahkan juga di kolom komentar Dan jangan lupa Bantu subscribe channel kami ini Agar channel kami bisa berguna Bagi Indonesia dan bangsa Dan jangan lupa satu hal lagi Kalau Anda mau cari handphone berkualitas Dengan harga yang sangat pantas Tentunya Hanya di RKOfficial Store Sampai ketemu lagi Dengan waktu Salam RKOfficial Store